Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kedatangan televisi merek call start dengan tipe CA20A92 Hai kenalannya TV itu merem enggak keluar sinar enggak keluar OSD sebentar ya saya coba saya nyalakannya TV sudah setar TV sudah stand B dan stand B terus kita start ya lihat indikator pada lampu televisi ya nah TV sudah start ya tapi layar gelap kebetulan ini TV sudah saya oprek sudah saya telusuri tapi kita cross-check dulu dari depan ya televisi gold star kendala layar gelap layar gelap kita putar screen terputar screen hasilnya sama gelap ya gelap terus ini sudah saya ukur untuk tegangan video tegangan video 250 itu normal 190 terus tegangan screen itu juga normal jika dikecilkan itu bisa kecil sekitar 150 volt 150 volt terus kit ketika dibesarkan juga sudah normal sekitar 600-700 volt itu normal ya tegangan abl afc juga semua saya ukur normal terus saya melihat ini ada pada filamen tegangan hitter itu 0 tegangan hitter 0 volt saya coba cross-check dari dari sini ya dari sini sampai sini semua komponen pada hitter itu normal maka saya langsung tembak saya beri alternatif yaitu adalah dengan cara melilit tegangan hitter dari ferit dengan mengambil tegangan H H1 dan H2 H2 ini kebetulan sudah saya rangkai saya hanya ingin share cross-check nah ini ya tegangan kita dibuat kita buat kelilitan di ferit jumlahnya sekitar 1 2 3 4 5 mungkin 4 sudah cukup ya dilihat dari tegangannya saja kebetulan saya lilit 5 ini kita coba ya pasangkan kita coba pasangkan nah ini kawan-kawan tegangan hitter atau lilitan hitter sudah saya pasang dengan mengambil H2 eh H1 dan H2 titik pin H1 dan H2 kita coba ya setelah kita buat kelilitan kita start nah lihat kawan-kawan dan klaster SD sudah bisa nampak atau sudah melek lagi TV nya ya Nah itulah televisi kostet dengan kendala ada layar gelap ada juga layar gelap kalau diputar screen itu bisa bersinar itu berarti cuma kendalanya adalah freeback nya yang sudah itu ya sudah aus ya sudah agak aus tapi ini freeback normal ini tegangan ini sebenarnya juga normal terus saya akhirnya solusinya adalah saya buat lilitan pada ferit langsung menembak dari H1 ke H2 udah gitu aja ya teman-teman maaf ya kalau ini apa namanya tutorial ini mungkin ada salahnya ada kurangnya mohon maaf karena saya bukan konten kreator ya mungkin apa namanya membuat videonya masih blepotan ya terima kasih selamat siang selamat beraktifitas Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati